Apun Iki, saya waktu ini sad berdiri sendiri, yakti nenem. Sad kayangan tidak berdiri sendiri, sad ini berasal dari sad dan kayangan. Doaning kenisandi, maka T berubah jadi D. Sama dengan jagad, kita menjadi jagadi, jadi T berubah menjadi D. Maka dengan demikian, kata D itu yang menghasilkan sad, tidak menjadi kata 6, jadi sad. Kebenaran, padahal Niki, sad acara menjadi sadacara. Kalau salah, sadacara, sadacara artinya selalu, cara artinya proses. Oke, maka untuk penikah, ia namanya sad kayangan, dari kata sad kayangan, tesad kayangan. Nika kehwintan, berarti dia manuting tatwa kadiat mikan. Asiki, secara umum tidak ada kayangan tunggal sebenarnya. Ini ada kayangan Ruo Bineda, perusahaan kelawanan yang perdana tanpa indah di Gunung Agung kelawanan Batur. Begitu kayangan penyibah nyatur dahle, kebosang yang catur loke pala. Pengidar ke-8 penjuru, astedik palaka. Penwintan kayangan, ia nganutang nawo sanga. Nawo itu 9, sanga itu kumpulan. Kita sering juga salah mengartikan sanga itu dibilang 9. Sanga itu kumpulan artinya. Maka kumpulan roh suci menjadi sanga. Tapi sekarang bergeser, tidak mau sebut sanga sekarang. Harus merajan gitu. Karena di Buddha itu kumpulan orang suci sebut sanga. Maka kumpulan roh suci yang menuntun Satraga Atma Vedana namanya sangi. Maka dalam teri ratna, dharma, buddha, sanga. Nah, Harus, Winton, dang kayangan. Dang kayangan pun bisa kita pisah. Dang artinya guru. Kayangan jadi pura-pura yang dibuat oleh para mahasis. Atau napaktilas beliau. Di luar hitungan aksara tadi. Yang ruho bineda, ang ah. Catur loko palo, jelas. Ampun, ini apa-apa. Ini pengidaran, ada tatuannya main. Laman dang kayangan ini. Itu adalah kayangan yang dibuat oleh para mahasis kita, orang-orang suci kita. Harus menikah, Winton, kumpulan dangkoh yang. Dangkoh itu teritorial. Yang menduwe dangkane. Jadi, di suatu desa menawi, dumun gerubok, kita nanginang pancaring jagat, nunas, kerahayuan. Ini juga bukan dangkoyang, dangkoyang. Penguasa wilayah itu. Dangkoyang. Kalau dangkoyang, ketangyang oleh para wiku-wiku dumun, responika, menawi, raga dumun kurang, raga penuntun. Sangkal, Winton, telur jenis penuntun. Dewa, anggaguru, sida, anggaguru, menawa, anggaguru. Menawa, anggaguru, kan? Dianangisir, kandung nyenang, niki ada guru loka. Sida, anggaguru. Nika pun, pura dukoh, pura siwa, pura bujanga. Itu rat kaitan dengan dangkuru. Maka, mereka, raga menggurukan ini sekalian, niki banyak warga-warga Bali, tak dipuput oleh seluruh ingin. Karena nunas, kita di pura nika pura siwa, pura dukoh. Dia anaknya waraga, pada salah penghatiannya waraga. Dia tidak pernah mendiksa, tapi ngaku dari siwa. Karena nunas itu, yang pura nika, yang dangkaya nika. Dangkaya yang, jelas tadi. Nah, dangkaya ngan, sarang sad kaya, kebos, kaya nganja. Haris. Yang darah, yang kaya nganjaga, niki tan hanya di dangkaya, di puncak-puncak gunung, nanti lihat lontar pura neraja bang sul. Jelas, nika? Kusuma Dewa, banyak sekali, nika. Setunggil ada genah suci, artinya akses muni, poros bumi, namanya gunung-gunung, nika, winten, nampun pura. Bisa pura batu karu, di atas pura pucat keraton. Pada di bawah ada batu karunya. Bisa pun nika, harus pun nika, winten, pura, teritorial, yang menjadi kayangan tiga. Ini kan membangun, opetis, di mana manusia lahir, hidup, dan mati di wilayah itu. Maka kayangan tiga dia, penguasa unsur material. Pungenten, winten disebut dengan kayangan fungsional, sesuai dengan profesi. Winten pura segar, winten pura suba, winten ulun suwi, winten pura melanting, niki fungsi. Maka dengan demikian, niki disuaikan dengan profesi, dimanapun profesi seseorang, pasti ada istadewatannya. Sapa nika manggu? Nih, elen niki. Kata sad, bukanlah nam, kalau dia bergabung dengan kayangan dia, kebenaran sad, artinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.